Untuk mempersiapkan menuju kenormalan baru selama pandemi, sekolah menengah kecuruan keris 1 Kudus, Jawa Tengah sejak Senin 2 November menggelar simulasi pembelajaran tatap muka bagi para siswanya. Dalam simulasi ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari mengecek sutubuh setiap siswa yang datang ke sekolah, sampai menggunakan facelit saat proses kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Para siswa mengaku cukup tersenang dalam mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka ini, meskipun mereka harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker di sekolah. Karena sudah hampir 7 bulan mereka hanya belajar dari rumah secara daare. Sudah berapa lama enggak sekolah, Dek? Kurang lebih 7 bulan. Ini baru masuk pertama atau sebelumnya? Ya, baru pertama. Gimana perasaannya? Senang bisa kembali ke sekolah. Ada yang beda enggak, Dek? Beda. Apa? Harus pakai masker, terus cuci tangan. Harapannya gimana, Dek? Bisa bareng-bareng lagi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Dalam simulasi ini, pihak sekolah menyiapkan 6 kelas dengan 12 ruangan, di mana setiap kelas hanya diisi 50% dari total siswa. Dihadapkan simulasi ini berjalan lancar, sehingga ke depan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa kembali normal. Kemarin kita sudah melaksanakan simulasi tatap muka. Kita mulai dengan 6 kelas dibagi menjadi 12 ruangan dan 2 sip. Persiapannya, sarana-pasarana ya Pak Pasti itu. Sarana-pasarana kita siapkan, membersihkan ruang, membersihkan hidung, peralatan, cuci tangan, cek suruh tubuh, kemudian penyediaan masker dan special juga untuk semua warga sekolah yang datang pada kegiatan tersebut. Setelah selesai digunakan, setiap ruang yang telah digunakan untuk proses pembelajaran langsung dipersihkan. Simulasi pembelajaran tatap muka ini, rencananya akan dilaksanakan selama 2 pekan dan setiap pekannya akan dilakukan evaluasi.